Selamat datang kembali di channel youtube gue Dan di episode trash talk kali ini Gue bersama temen dekat gue nih Dan juga idola gue dari SMA yang baru aja memutuskan Untuk balik lagi ke pelita Jaya EMP Yaitu Zaberius Prawiro Halo guys Apa kabar? Lo udah 2 tahun pensiun Dari IBL Atau dari basket profesional Faktor apa nih yang bikin lo Pengen balik lagi untuk main di IBL? Jadi sebenernya apa ya Kalo lo ceritain panjang Gak kelar kayak besok loh Ya pokoknya yang pentingnya aja lah Jadi gue pertama kali itu memutuskan Tadinya gue gak ekspektasi untuk main di IBL Karena gue udah pensiun 2 tahun Gue gak mikir gue mau menata Masa depan gue di bidang yang lain Selain basket Nah tiba-tiba Waktu kalo gak salah itu Ada kejuaraan nasional di Persiapan kejuaraan nasional Banten Dan saya lagi ngelatih Banten Oh lo ngelatih? Iya kebetulan ngelatih anak-anak kecil Umur 14 atau 16 gitu ya Nah kebetulan ketemuan masih Coachito di lapangan Nah Coachito bilang ke saya Eh yuk setelah gak ketemu Apa kabar lo? Setelah kita ngobrol singkat cerita Dibilang yuk main lagi yuk mau gak? Terus habis itu gue kan cuma mikir kayak Oh Coachito nawarin yaudahlah Ya gue bilang ya Coach Ya gue iya iya aja Gue belum sendiri Belum ekspek kayak Gue bakal main lagi Jadi kayak gue kayak Masuk kiri keluar kanan Oke Coach Bener ya Coachito bilang Habis ngobrol ya Nanti ya habis PJ selesai final Dan lain-lain IBR Kita ngobrol ya Iya Coach Ngobrol boleh Tapi gue gak janji gue mau lah Coach ya Gue mau dengerin sih dengerin Tapi gue gak mau Belum tentu gue mau Karena keputusan saat ini adalah Bebensi Oh jadi Coachito ngobrol sama lo Pas sebelum final? Sebelum Sebelum gitu Pas ketemu itu Oke Udah gitu Singkat cerita Gue Ngelatih di Jogja Kejuara nasional di Jogja di Banten Oke Dan gak betulan anaknya Coachito itu masuk kan Di tim itu Dan Coachito nonton Oke Nah Pas Coachito nonton Selesai ngelatih Blah-blah-blah kita ketemu di luar Dia bilang Yus Kita ketemu ya nanti ya Habis selesai ini ya Habis selesai PJ ya Blah-blah gue lagi persiapan nih Oke Iya Coach Boleh lah Coach Kayak gitu ya Tapi kita di Jakarta iya Coach Saya cuma iya 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 Coach Oke Coach Nah setelah itu lewat-lewat aja Saya tiba-tiba Pas udah jalan selesai Final udah kelar Final udah kelar Udah jalan berapa lama Saya kepikiran Oh iya Coachito mau ngomong sama saya Iya Ntar takutnya Kalau saya nggak nanya Coachito Takutnya ntar gue dibilang kayak Omdo lagi Omdo oke Akhirnya gue bilang Coachito Coach Jadi katanya mau ketemu Oh iya 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 Akhirnya kita ketemu lah Jadi kita ketemu Ngobrol-ngobrol Ya dia ceritain visi-visi dia Dia mau gue ngebentuk tim kita jaya jauh lebih baik Intinya dari panjang cerita itu Singkatnya Eh Dia percaya sama gua Dia bilang Eh Yus gua masih percaya sama lu Gua masih bergerak Gua main disini Dan gua pun merasa terharu Karena apa Gua udah 2 tahun pensiun Gua udah nggak latihan sama sekali Gua cuma latihan cuma ikut akam Kadang-kadang latihan cuma seminggu sekali Omat 5 plus Dia bilang Dia percaya Gua mau lu Yus Gua mau lu Yus Gua pasti mau lu Ya udah akhirnya Setelah ngobrol panjang-panjang Nih gua kanan kira Ya akhirnya Ya akhirnya jadilah gua akhirnya ke Plita Jaya Oke Tapi sebelum lu Mau memutuskan untuk comeback itu Apakah Ada pikiran untuk Mau baliknya ke aspek apa Plita Jaya ini ada bingungnya nggak Atau udah pasti pengennya Plita Jaya aja gitu Justru Awalnya itu karena gua nggak expect Jadi gua nggak expect untuk balik ke IBL lagi Oke Dan ketika gua ada terlanjur janji sama aku cito kayak Oh dari yang kecelakaan janji Oh iya gua harus mungguin kusito Dia mau ngobrol sama gua ya Gua itu Ya gua akhirnya ketika ngobrol sama kusito Nyambung-nyambung blablabla Akhirnya gua memutuskan kayak Kita berembuk Istri Gua berembuk sama istri Amat keluarga blablabla Ya gua memutuskan kayak Ya gua coba deh Gua ke Plita Jaya Dengan manajemen yang baru Dengan boss yang baru Dengan pelatihan yang baru Dengan semua yang baru Jadi kayak gua mencoba kayak Oke gua coba Tapi bukan berarti kayak Oh gua ada mungguan sama ASPAK Atau mungkin gua ada Problem sama ASPAK Problem sama boss Justru nggak Karena gua pure bener-bener itu Tiba-tiba kayak nggak expect aja balik Akhirnya kusito nalarin Ya gua Kalau untuk masalah kepikiran di ASPAK Gua udah lama di ASPAK Dan gua sayang sama ASPAK Dari tim gua dari 2002 Waktunya lu juga masih Junior bareng kita Junior bareng kita Dan menurut gua Sampai saat ini Boss itu baik Boss yang home itu baik Karena kalau nggak ada dia Gua juga nggak ada sampai sekarang Nggak ada dia Gua juga nggak ketemu sama tim Blit Jaya Iya kan Jadi Semua itu kayaknya Ada Tuhan yang atur Kayaknya Tapi kondisi fisik lu nih Setelah 2 tahun off Kondisi fisik lu gimana nih? Awalnya broke Awalnya Awalnya parah banget Tapi Ketika gua masuk disini Untungnya PJ itu satu bulan penuh Laki-laki cuma Gym Weight Training Jadi gua kembalikan kondisi Dari weight training itu Sebulan penuh Juli gua pelan-pelan Sekarang Gua udah bisa diputin Jadi kondisi gua Dibilang drop Sekarang nggak Sekarang kondisi gua udah 85% lah Oke Balik lah Tahun depan ini kan Bulan Agustus tahun depan Ini ada Asian Games Di Indonesia Di Jakarta Apalembang kan Apakah lu ada target spesifik Kalau lu tuh pengen masuk TeamNAS lagi Karena Jangan-jangan kesempatan Main di Asian Games Dateng kan Ini mumpung lagi jadi host Dan main bisa ngelawan Bisa ngelawan Cina Bisa ngelawan Filipina Lawan Korea Apakah lu ada punya target sendiri Untuk masuk TeamNAS lagi Kalau Tuhan berkendak Ya Kalau gua secara manusia Gua mau banget Gua ingin banget Gua mau nunjukkin Kalau gua bisa Masuk di TeamNAS Ya tapi kalau balik lagi kan Kalau emang Tuhan berkendak Gua pasti masuk Kalau Tuhan nggak berkendak Ya Apa boleh buat Nah ini rencananya Sekarang Mau main berapa tahun lagi nih Yus Di IBL Sampai saat ini Saya kan di kontrak sama Prita Jaya itu 2 tahun Belum tau sih sampai berapa tahun Nanti kita lihat aja setelah 2 tahun Apakah emang saya masih bisa bersaing Atau emang udah habis Atau emang Ada pikiran apa Saya nggak tau Tapi yang pasti saat ini Gua ingin fokus di Prita Jaya Tahun ini kalau bisa Gua ingin bawa Prita Jaya Amin Kita juara lagi Juara lagi ya back to back ya Amin Oke Terima kasih banyak nih Yus Oke terima kasih loh Terima kasih loh Dan untuk semuanya Thank you banget udah nonton episode Trash Talk kali ini Dan jangan lupa untuk nge-like video ini Dan subscribe juga di channel gua Dan follow Yus nih Instagram Salverius30 Dan follow gua juga di Instagram Rocky Padila Photo Jadi I'll see you guys In the next video See you See you